KEMATIAN KEDAULATAN TUHAN Karena hidup mati setiap orang Memang adalah hak mutlak Tuhan yang maha kuasa Namun ada beberapa kasus Dimana orang-orang tersebut sebenarnya Belum benar-benar meninggal Sehingga masih bisa diselamatkan Dan itu pun atas seizin sang mempunyai kehidupan Pemirsa inilah tujuh usaha Menghidupkan orang yang mati Versi Honda Spot Seorang dokter yang bertugas Di Stony Brook University Hospital New York Amerika Serikat Mengaku bahwa dirinya bisa menghidupkan Kembali orang yang sudah mati Selama beberapa jam Menurut dokter yang juga seorang ilmuwan Bernama Stan Parnia ini Hal itu bisa dilakukannya Dengan cara meninginkan tubuh pasien yang sudah meninggal Peninginan itu bertujuan untuk Memperlambat kerusakan saraf Dan memelihara kadar oksigen ke otak Dan menambahkan kebanyakan rumah sakit Menganggap pasien yang sudah tidak memiliki detak jantung Dianggap sudah tidak ada kesempatan lagi untuk hidup Padahal kesempatan pasien untuk hidup masih ada Asal dokter menanganinya dengan cepat dan benar Usaha Stan Parnia untuk menghidupkan orang yang sudah mati dengan cara ini Tanpaksinya sudah pernah terjadi Saat dirinya menangani seorang pasien yang sudah mati Selama 3 jam di Jepang Dengan usaha medisnya tersebut Pasien berhasil dimakitkan dari kematiannya Berikutnya adalah usaha yang dilakukan seorang ibu Demi menghidupkan kembali bayinya yang sudah meninggal Kejadian ini terjadi pada Maret 2012 Lalu di sebuah rumah sakit di kota Sydney, Australia Seorang ibu bernama Kate Ogg Melahirkan seorang bayi secara prematur Lalu bayi itu meninggal Kate tidak percaya Ia pun berusaha agar bayinya tersebut dapat diselamatkan Sang ibu mengambil sebuah kain Dan memeluk sang bayi dengan erat di dadanya Staff medis yang melihat hal itu Mengatakan bahwa usaha Kate akan sia-sia saja Namun Kate terus memeluk bayinya Dan memberinya asi dengan menempelkan mulut sang bayi ke dadanya Ajait Dua jam kemudian bayinya bergerak-gerak Ia seolah kaget dan mulai terengah-engah Kate sungguh tidak menyaka Usaha yang dilakukannya akan berhasil Dokter yang melihat kejadian itu Merasa heran dan tidak percaya Secara medis, kehangatan tubuh seorang ibu Memang dapat berfungsi sebagai inkubator Untuk menjaga bayi tetap hangat dan merangsangnya Berikutnya adalah seorang wanita yang berhasil dihidupkan kembali Setelah dinyatakan meninggal secara medis selama 42 menit Wanita berusia 41 tahun bernama lengkap Vanessa Tanacio ini Mengaku bahwa dirinya tidak pernah menyangka bisa hidup sampai sekarang Kejadian itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2013 kemarin Saat itu Vanessa dilarikan ke sebuah rumah sakit di kota Melbourne, Australia Karena mengalami serangan jantung Saluran pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung Keseluruh nadi dalam tubuhnya tersumbat Sehingga ia dinyatakan meninggal Namun dokter yang menanganinya saat itu tidak mau menyerah Mereka menggunakan sebuah alat kompres Lucas 2 Untuk menangani Vanessa Alat yang hanya ada satu di Australia ini Berfungsi untuk menjaga aliran darah Supaya tetap bisa mengalir kotak Vanessa Kemudian dokter membuka saluran darahnya yang tersumbat tersebut Dan ajaib Vanessa pun hidup kembali Selanjutnya adalah usaha yang ingin dilakukan dokter asal Kanada Untuk menghidupkan kembali legenda The Beatles, John Lennon Seorang dokter bernama Michael Zook Begitu antusias untuk membangkitkan kembali sosok John Lennon Yang telah meninggal sejak tahun 1980 lalu Dokter yang berhasil memenangkan lelang penjualan gigi suami Yoko Ono itu Menggunakan gigi untuk mengkloning DNA Agar dirinya bisa menghidupkan kembali John Lennon Usahanya tersebut berawal dari penemuan para peneliti Yang berhasil mengkloning marmut yang sudah mati Dan berhasil dihidupkan kembali Menurutnya cara tersebut juga bisa digunakan Untuk mengkloning manusia agar bisa hidup kembali Untuk memantau perkembangan rencananya itu Dia membuat sebuah website bagi para penggemar John Lennon Agar bisa melacak perkembangan rencananya tersebut Pada 1999 Seorang dokter asal Norwegia meninggal setelah mengalami kecelakaan di kota Nabarik Dokter bernama Anna Bagenholm ini mengalami kecelakaan setelah dirinya bermain ski Dan terjebak di dalam es selama lebih dari satu jam Anna pun diterbangkan ke rumah sakit terdekat Dengan menggunakan helikomter satu jam setelahnya Sesaat tiba di rumah sakit Tak ada tanda-tanda bahwa Anna masih hidup Menyertadinya berhenti Anna dinyatakan telah meninggal Namun seorang dokter bernama Mads Gilbert tidak mau menyerah Dengan cepat Mads menghangatkan tubuh Anna yang kaku Dengan perlekapan teknologi yang tersedia di rumah sakit Tiga jam setelahnya jantung Anna mulai berdetak Dan akhirnya secara perlahan ia pun pulih dan dapat hidup hingga sekarang Berikutnya adalah usaha seorang dokter yang menyentuhkan sebuah foto ke bayi Dan menghidupkan kembali bayi yang sudah meninggal Kajaiban itu terjadi pada Juni 1991 Adalah dokter Dora Singham yang berasal dari Inggris Berhasil menghidupkan kembali seseorang yang sudah meninggal Awalnya sang dokter sudah pasrah dengan kondisi bayi yang sudah tidak bernyawa lagi Namun dirinya tetap berusaha agar sang bayi bisa diselamatkan Sang dokter kemudian menyentuhkan lukisan Sai Baba Yang sedang memegang linggam emas kepada sang bayi Sambil mengucapkan Om Sai Ram berulang-ulang dan terus berdoa Ajaib bayi yang dinyatakan telah meninggal itu berhasil hidup kembali Pada 1987 Seorang bocah berusia 11 tahun bernama Alvaro Garza Dinyatakan telah meninggal secara klinis setelah dirinya terendam di sungai es selama 45 menit Peristiwa itu terjadi ketika Alvaro sedang bermain di atas air yang membeku Dan ingin mengambil bangkai seekor tupai Ia pun akhirnya terendam dalam air bersuhu di bawah 0 derajat celsius tersebut Ketika tim penyelamat datang Alvaro dinyatakan sudah meninggal Setelah jantungnya tak berdetak lagi Sesampai di rumah sakit tubuh Alvaro yang dingin dihangatkan dengan mesin bayi pang jantung Agar aliran darah di tubuhnya terus menghalang Dokter juga memompat tubuh Alvaro untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam tubuhnya Satu jam kemudian tubuh Alvaro mulai hangat Dan ajaib jantungnya pun mulai berdenyut kembali Sampai akhirnya ia benar-benar dinyatakan telah hidup kembali Pemirsa itulah ketujuh usaha membangkitkan orang mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!